Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Timnas Indonesia tiba di Uzbekistan pada besok 25 Februari 2023 untuk mengkuti Piala Asia U20 tahun 2023 Di sisi lain, timnas Indonesia U20 tinggal menghitung hari sebelum berkancah di Piala Asia U20 tahun 2023 Tim berjulukan Garuda Nusantara itu akan berangkat ke Uzbekistan pada Jumat 24 Februari 2023 Timnas Indonesia U20 terbang ke Uzbekistan pada 24 Maret 2023 karena waktunya sudah kurang dari sepekan Ujar Sintayong Namun, Sintayong memastikan bahwa Marcelino dapat bergabung dengan persiapan timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U2 10 tahun 2002, 13 pada akhir musim Liga Belgia Marcelino tidak akan ikut ke Uzbekistan Jadi, pada 8 April 2023 Begitu KMS KD Inse selesai bermain Ia akan bergabung dengan timnas Indonesia U20 sampai Piala Dunia U20 tahun 2023 selesai Ibu Sintayong Sejujurnya fisik dan mental para pemain timnas Indonesia U20 memang masih kurang Setelah dari Piala Asia U20, saya yakin bisa menjadi lebih baik Ucap arsitek asal Korea Selatan tersebut Sebelum Piala Dunia U20 Saya akan memberikan latihan dengan intensitas tinggi agar fisik dan mental pemain meningkat Jelas Nahoda berusia 53 tahun ini Ini seperti disampaikan pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong Diduga tim merah putih berangkat lebih awal berkaitan dengan proses adaptasi cuaca buat dilakukan Sementara itu kabar buruk menghampiri timnas Indonesia ketika Sanadin Faris Almi cedera Cedera itu saat Sanadin dialami berlagam lawan timnas Guatemala Dibilang betulan mungkin saya juga kurang ingat juga sih Karena yang saya ingat hanya seperti salah tumpuan Agak sedikit goyang bagian lutut terus ada bunyi sedikit kata Sanadin Walau demikian Tampaknya cedera yang dialami gelandang berusia 18 tahun ini Tidak parah setelah dicek oleh tim dokter timnas Indonesia U20 Terima kasih telah menonton